Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jyfri Luning Di channel Cahaya Nurani dan Cahaya Wali Pada kali ini Saya akan mempersembahkan suatu Tema tentang pembelajaran rahasia wali Asma kurung bagian pertama Pada bagian pertama ini Satu asma yang dasyat Akan saya persembahkan Dikutip dari surat Al-Baqarah Ayat 6.2 Punyinya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Siapa saja diantara mereka yang benar-benar percaya kepada Allah Dan hari akhirat serta mengerjakan perbuatan yang baik Mereka akan memperoleh pahala dari Tuhannya Dan mereka tidak merasa ketakutan dan duka cita Hikmah dan khasiat kedahsyatan Dari surah ini Yaitu surah Al-Baqarah ayat Yang ke-62 ini Sebagaimana tertulis di atas Oleh para awliya Para ahli hikmah Maupun dari para wali Diyakini memiliki manfaat yang khusus Yang berkaitan dengan hati yang takut dan kegelisahan Cara mengamalkannya Diamalkan sebagai wirid rutin tiga kali setiap usai sholat fardu Namun jika suatu persoalan yang dihadapi masuk kategori berat Pengamalan ditingkatkan menjadi tujuh kali ulangan Cara lain bisa juga hanya memetik bacaan yang terakhir Dengan ketentuan sebagai berikut Untuk hajat ringan seratus kali dibaca setiap usai sholat fardu Untuk hajat yang sedang dibaca tiga ratus kali setiap usai sholat fardu Untuk hajat yang besar Harus dibaca sebanyak tujuh ratus kali setiap usai sholat fardu Sedangkan jika hajat sudah selesai berhasil Pengamalan cukup tiga kali ulangan Seusai sholat fardu Namun Seperti biasa Sebelum kita melakukannya Kita harus fatihakan kepada tiga orang kasih Allah Yaitu Ilahadatin Nabi Muhammadin Shulullah Al-Fatiha Ilahadatin Nabi Khidir Al-Fatiha Dan last but not least Ilahadatin Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatiha Baru kita Kita amalkan Ya asma kurung Tersebut Insya Allah Semua manfaat yang sudah dijelaskan Akan kita peroleh Ya karena itu Untuk memantapkan amalan ini Saya tuliskan redaksi Dari Surah Al-Baqarah 62 Agar insya Allah bisa dihafalkan Sehingga Anda lebih mantap lagi Menghafalkannya dan mengamalkannya Dan insya Allah Anda akan mencapai Apa-apa hajat yang Anda inginkan Mudah-mudahan Anda dapat Mencapainya dengan mudah Oke guys Saya rasa Cukup sekian Pembahasan tentang Asma kurung kali ini Ya Mudah-mudahan Pembelajaran berikutnya Akan Kita Belajari Di lain waktu Inilah Surat dari Al-Baqarah 62 Redaksinya Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Siapa saja Di antara mereka Yang benar-benar Percaya kepada Allah Dan hari Akhirat Serta mengerjakan Perbuatan yang baik Mereka akan Memperoleh Pahala dari Tuhannya Dan mereka Tidak Merasa Ketakutan Dan Duga cita Oleh karena itu Mudah-mudahan Anda bisa Memahaminya Dan Menghafalkannya Insya Allah Segudang manfaat Akan Anda Rasakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh